bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali bapak dan ibu guru hebat dimanapun berada alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali saya Alam Bahtiar di KF Akademi pada kesempatan kali ini akan mendampingi narasumber hebat di KF Akademi kali ini yaitu Ibu Dr. Sugiarti beliau adalah pengawas KCD2 Jawa Barat baik kita sapa terlebih dahulu bapak dan ibu selamat jumpa Ibu Sugiarti ya selamat jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah berni Ibu Sugiarti Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki libur semesta ke satu namun libur tersebut tidak puluh libur seperti itu tapi kita perlu mempersiapkan mungkin ya perlu mempersiapkan apa saja yang perlu kita persiapkan dalam rangka menghadapi semester dua bagi bapak dan ibu guru yang baru pertama kali menggunakan kurikulum merdeka Ibu Sugiarti kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh guru dalam rangka menghadapi semester satu eh ulangi semester dua ya semester dua aduh masih belum mopon dari semester satu ini ya silahkan Ibu Sugiarti baik terima kasih Kang Alam salam hormat dan salam sapa untuk KF Akademi jadi jalan-jalan ke Sukabumi jangan lupa ke Kota Banjar salam hormat untuk audiens KF Akademi hari ini kita bahas tentang perangkat ajar baik Bapak Ibu serta audiens yang saya hormati untuk perangkat ajar itu menjadi satu keharusan bagi seorang guru ya apalagi sekarang kita mulai masuk ke semester dua nah apa sih yang harus dipersiapkan Bapak Ibu guru serta audiens yang saya hormati bahwa kita butuh yang namanya perangkat ajar nah disini perangkat ajar itu adalah berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran nah di kurikulum 2013 untuk perangkat ajar ini ada beberapa bagian yang pertama ada yang namanya modul ajar yang kedua ada modul proyek yang ketiga ada bahan ajar seperti itu Kang Alam Bahtiar jadi untuk modul ajar itu nanti dokumennya berisi tentang tujuan langkah-langkah pembelajaran asesmen serta untuk mengetahui satu topik pembelajaran seperti itu nah komponen-komponen apa saja Bu tadi selain tujuan apa siapa yang pembelajaran tujuan modul ajar gitu ya baik yang tadi kita bahas bahwa persiapan guru itu kan perangkat ajar tadi sudah disebutkan ada yang namanya modul ajar yang kedua ada modul proyek dan yang ketiga ada bahan ajar nah ternyata untuk membuat modul ajar ini ada hal-hal yang harus disiapkan yang pertama bahwa kita harus menyiapkan yang namanya mengambil dari capaian pembelajaran mungkin Bapak Ibu Guru hebat dulu pernah dengar ya yang namanya KI selanjutnya KD nah di kurikulum merdeka itu tidak ada adanya capaian pembelajaran nah dari capaian pembelajaran itu nanti kita akan susun dan dianalisis untuk menjadi tujuan pembelajaran nah nanti akan dibahas jelas bahwa di dalam tujuan pembelajaran ini harus mencakup dua yaitu ada yang namanya inti atau materi dan yang kedua adalah kompetensi yang harus dicapai nah dari tujuan pembelajaran ini dikumpulkan menjadi satu nanti akan membentuk yang namanya alur tujuan pembelajaran nah setelah itu baru kita bisa buat yang namanya modul ajar seperti itu kalau Bapak dan Ibu pernah menyimak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh KF Akademi itu sebetulnya semuanya sudah pernah dibahas ya Ibu hanya dulu itu dibahasnya secara terpisah nah keunggulan mungkin di pelatihan kali ini begitu ya itu kita kombinasikan ya semuanya Bapak dan Ibu ya secara tuntas begitu ya dari awal sampai akhir kalau kemarin dipisah ada produk pengeluaran profil pelajaran Pancasila kemudian bagian membuat modul ajarnya nanti mungkin bonus dan apa namanya di kegiatan pelatihan kali ini itu diselenggarakan secara menyeluruh ya Ibu ya begitu ya benar karena kita akan bahas yang namanya perangkat ajar jadi perangkat ajar ini kita menjadi satu yaitu ada kita akan bahas tentang modul ajarnya selanjutnya yang kedua tentang modul projek yang disebut dengan P5 penguatan profil pelajar Pancasila serta yang terakhir adalah bahan ajar nah semuanya ini butuh satu kesatuan dan yang pasti nanti dirangkum dalam satu bentuk yang namanya asesmen seperti itu kenapa Bapak dan Ibu guru ini penting untuk mengikuti pelatihan kali ini Ibu coba biar menarik Bapak dan Ibu guru begitu ini adalah kesempatan yang paling baik karena kita akan sharing berbagai contoh dari modul ajar selanjutnya dari modul projek serta dari bahan ajar yang sudah digunakan dalam sekolah penggerak seperti itu dan yang paling kerennya disini ada kemerdekaan dari Bapak Ibu guru untuk mengamati tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing dan yang pastinya semua jenjang kita akan berikan dan yang pastinya juga kita akan berikan template sesuai dengan local wisdom atau karakteristik dari sekolah masing-masing nah tadi sudah spill ya sama Bu Sugi bonus dari pelatihan ini ya Bu ya itu tadi bonusnya apa Bu? biar lebih jelas lagi oke bonusnya adalah yang pertama contoh dari modul ajar yang kedua adalah modul dari P5 dan yang ketiga adalah asesmen dan yang di akhirnya kita akan buatkan itu menjadi modul ajar digital seperti itu wow nah KAF Akademi Mania Bapak dan Ibu guru hebat itu tadi bocorannya pelatihannya akan kita laksanakan di KAF Akademi selain materinya menarik juga ada bonus yang akan Bapak Ibu dapatkan begitu ya karena itu mari ikuti pelatihan kali ini dengan enjoy begitu ya sambil mengisi liburan dan yang paling penting adalah mempersiapkan mempersiapkan semester genap tahun ajaran yang sedang berjalan ini terakhir Bu Sugi mungkin ada yang akan disampaikan ya kepada Bapak Ibu guru serta audiens KAF Akademi yang saya hormati sebagai seorang guru sangat diperlukan senjata untuk kita masuk ke dalam kelas karena kita adalah sebagai seorang pendidik hebat maka diperlukan perlengkapan yang mumpuni untuk berpihak kepada siswa ayo kita benahi diri kita dan semangat karena mentari menghangat haus minum es salam semangat semoga sukses burung irian burung cendrawasi cukup sekian terima kasih baik terima kasih Bu Sugiarti ditutup dengan pantun yang luar biasa saya ingin mengakhiri juga dengan sebuah pantun begitu ya jalan-jalan ke sekabumi dari Majenang mampir ke Tasik ya wahai seluruh KAF Akademi mari ikuti pelatihan menyenangkan ini dengan asyik begitu ya ya terima kasih Bu Sugiarti atas kesediaannya menjadi narasumber di pelatihannya akan dilaksanakan oleh KAF Akademi dan Bapak dan Ibu sekali lagi sepil terus tunggu pada waktunya bergabung bersama pelatihan yang akan kita selenggarakan di KAF Akademi tentang bagaimana menyusun perangkat ajar semester 2 terima kasih Bu Sugiarti salam jumpa kembali Bila Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali